Intro Selamat datang dalam program Inspirasi Keluarga dan kali ini temanya adalah mengenai pernikahan bahagia dengan subtema Cinta Mula-Mula Cinta Mula-Mula Kenapa? Karena cinta mula-mula atau cinta sejati cinta pertama, cinta yang tulus, murni orang jatuh cinta itu nikmatnya luar biasa dan kuasa cinta juga luar biasa gimana enggak? Misalnya orang enggak punya pacar enggak ada cinta, males mandi dia begitu punya pacar, sehari mandi dua kali seminggu kerimbat tiga kali, keramas rajin waduh, putus cinta enggak mandi lagi nah setelah menikah, kok pasangan saya berubah? bukan berubah, tapi ketika ada cinta, maka perilaku yang positif muncul, sifat-sifat positifnya muncul, dia juga punya sifat negatif, tapi itu tidak muncul karena sedang bahagia maka ketika orang menikah dan bisa selalu menjaga cinta hidupnya bahagia, maka sikap-sikap positif muncul makin bahagia, kita akan bahas bagaimana cara menghidupkan cinta mula-mula nah gimana cara menghidupkan cinta mula-mula sepanjang perjalanan pernikahan mungkin tidak bisa 100% waktu ya ada saatnya jenuh, kecewa, kepahitan pernikahan membosankan, pasangan seperti musuh nah itu dia, itu berarti saatnya untuk kembali menghidupkan cinta bagaimana dulu cinta pernah hidup? kita telusuri waktu pacaran dulu oh kita melihat sisi positifnya dia cheerful, dia ceria, dia antusias walaupun mungkin dia tidak rapi kita tidak lihat tidak rapinya ini kita lihat cerianya nah karena itu kalau membangkitkan kembali cinta mula-mula jangan selalu melihat negatifnya tapi imbangi dengan melihat sisi positif pasangan mengakuinya, mengucap syukur sebagai kelengkapan kelemahan kita itulah positifnya dia kelemahannya dia, itulah positifnya kita kita syukuri kekurangan dan kelemahan dan kelebihan ini sebagai pasangan yang saling melengkapi membangkitkan cinta mula-mula ada tipsnya lagi dengan cara mengenang kembali memori cinta dan melakukannya bukan cuma mengenang kembali waduh dulu mesra dulu pergi ke tempat itu indah sekali dulu tambah kecewa kenapa sekarang enggak dulu dulu semuanya dulu maka mengenang yang lalu lalu kembali mengulang jadi misalnya wah dulu kita pergi jalan makan bareng-bareng ke restoran sana kunjungi lagi tempat itu gitu ya ajak pasangan yuk kita ke sana sediakan waktu gitu ya wah dulu nonton film bareng nah sekarang nonton lagi jadi mengenang keindahan masa lalu dan melakukan kembali hal-hal yang dulu dilakukan bersama-sama saat berpacaran maka cinta di dalam pernikahan bisa mesra seperti ketika pacaran dulu maka ada istilahnya pacaran sepanjang kehidupan sepacaran jatuh cinta sepanjang pernikahan nah hal-hal seperti ini enggak turun dari langit tapi kita bisa melakukan usaha-usaha dengan cara menghidupkan cinta cinta itu ada penghalangnya atau musuhnya yang pertama adalah masalah nah kalau ada masalah gimana mau cinta gitu kan tapi cinta masalah kan juga tidak mungkin gak ada masalah nah maka disiasati dengan komitmen komitmen untuk tetap bersama ada masalah bertengkar, berdebat enggak ada tuh ide atau kata-kata kita bubar aja, kita cerai aja udah kamu pergi enggak boleh masalah itu dibicarakan, didiskusikan dicarikan solusi dicari jalan keluar dan bukan dicari siapa yang salah gitu ya ya dicari permasalahannya bagaimana lalu mencari solusi seandainya benar-benar lah ini kan kamu salah gitu maka supaya kesalahan pasangan tidak menimbulkan kekecewaan maka ketika solusinya sudah ditemukan ya sudah gitu ya buang kecewa, buang kepahitan karena kecewa itu juga menghalangi cinta mana bisa cinta kalau ada kecewa maka kan tidak mungkin kita tuh gak pernah kecewa jadi hati ini gak ada kekecewaan bukan karena tidak pernah kecewa tapi selalu bisa melepaskan pengampunan hati yang tanpa kecewa membuat cinta itu bersemi dan kebahagiaan bisa dirajut kembali di dalam keintiman pernikahan adalah hidup bersama jangka panjang mari kita membangun cinta kasih sehingga melalui cinta kasih ini maka relasi keintiman, kebahagiaan bisa menjadi bagian dari kehidupan pernikahan kita selamat menikmati selamat menikmati